Mau tau nggak, ini tuh tadi toko pertama yang kita datangnya beli ini, beli fried chicken ini. Oh iya. Emang udah ngincer ya? Ngincer, ini pengen katanya pengen beliin. Yaudah gini, mereka nikmatin makannya. Ya, kita kasih mereka spare untuk ngabisin yang dimulut. Kita geser ke sana, yuk. Nanti kalau udah yang dimulut. Suaranya perjalanan aman? Aman. Bastian Still pamit ya? Tadi nanti pesen. Kita rapiin dulu ya, suruh masuk suaranya. Masukkan! Masukin dong barang-barangnya. Masukin! Masukin! Masukin, kita rapiin!!! Biar kalian semua barang yang udah dibeli, tetap bersama kami di... .. Uang Kaget! Wahay! Dan baik ini yang di vision on, 15 juta rupiah. Bang mau tau nggak, ini tuh tadi toko pertama yang ngasih kita datangnya beli ini, beli fried chicken ini. Emang udah ngincer ya? Ngincer, ini pengen cantik pengen beliin. Yaudah gini, mereka nikmatin makannya. Kita kasih mereka spare untuk ngabisin yang dimulut, kita geser ke sana yuk. Nanti kalau yang dimulut udah abis, gabung sama kita ya. Oke kita kemari dulu, nah Chul bantuin Chul. Boleh bang, boleh, boleh. Ya suaranya, ini disini ada buat anak-anak, kita beliin buat anak-anak ya. Tembak kan tadi Bastian yang menimbang. Oh ya Bastian tadi pesen apa? Bastian tadi nitip salam buat Bang Ali, Rianti, sama Fajar, sama Usul juga. Dia seneng banget diajak belanjang, tapi seru banget gitu. Baik sekarang kita beliin, ini nggak pernah kelihatan ada jam. Enggak bang, ini hadiah dari toko bonus. Ya udah, disini ada pengen buat anak-anak, ada remote control. Ada juga popok, ada juga susu, ya. Kita beliin buat dedeknya. Yeay. Ya. Cakep banget banget. Kadi dia ngangis bahwa sekarang kita kasih ayam. Iya, beneran pengen ayam dia ya. Aduh. Dah baik, dah kita sekarang konsentrasi buat sekolah. Disini juga ada buku-buku buat sekolahnya. Yang ini buat siapa nih, yang masih sekolah siapa sih? Ah Neng. Keren banget. Kasih liat nih apa aja Neng. Nah, ini ada rautan pensil. Rautan pensil. Ada sepatu juga. Iya. Aman, aman, aman. Biasa ada bukunya lengkap juga bang. Ini ada senagar. Ada baju seraganya. Ada tas baru nih. Mau dicobain nggak? Cobain yuk. Gameblok, gameblok. Oke. Ya, baik semangat sekolahnya. Dan mudah-mudahan nggak putus sekolahnya kedepannya ya. Amin. Nah, udah kita lihat lagi yang lainnya buat kebutuhan di rumah. Udah ada telur, ada beras juga satu karung. Dan masih ada sepeda. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini buat yang ini nih. Ini pilih dong pastian juga. Pastian. Yang itu cobain, yang ini kayaknya mau nggak dia nih? Wuh, 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 wuh. Singkat-singkat, jalan nih. Jalan, bisa. Udah bisa naik sepeda belum? Bisa. Coba, coba, coba. Dia biasa, dia biasa tinjemnya temennya. Ini bagus-bagus sebenernya. Bagus banget ini. Hei. Hei, hei, hei. Cobain di jalan. Baik, biar dia repot dulu dengan sepeda barunya. Kita lihatin dulu. Ya, iya lho. Ya, iya lho. Nah, nah, nah. Wuh, selamat. Baik, Alhamdulillah berlamin udah semuanya kita kasih. Ya. Dan ini dia, Pak. Ya, kita fokus ya. Gini. Begitu tadi berangkat sebenernya, jujur aku tadi titip pesan sama Soraya, kita nggak tahu mau bikin apa. Masih abu-abu. Masih abu-abu, ya. Masih abu-abu, ya. Bapaknya cuma punya skill, apa namanya? Karet. Ya. Ya. Bu, dulu punya kerjaan apa, maaf? Ah, bikin sapulidi. Nah, ini kerjaan yang memang prospek kedepannya agak sulit. Ya, bang. Ya, karena masih kerjaan orang dan sekarang bersaingnya cukup besar sekali. Ya. Namun sebelum kita sikapi yang satu ini, yang mudah-mudahan akan jadi sumber rejeki buat keluarga kedepannya. Dan akhirnya bisa mengangkat derajat keluarga ini ke arah lebih baik lagi. Amin. Dan nanti pada saat dapat rumah, dari tim bedah rumah, akhirnya rumahnya bisa dirawat dengan baik. Ya. Sebelum kita kesana, kita mulet di belakangnya ibu ada mesin cuci baru. Buka, buka, buka. Iya, ibu geser kemari, ibu geser kemari. Satu, dua, tiga. Wee! Eh, pelan-pelan, pelan-pelan lo. Pelan-pelan. Hitam dong. Hitam. Ini bagus nih. Minimalis. Ya. Kita yakin kedepannya ibu bakal sibuk banget. Bagus banget. Ya. Jadi ibu mungkin kalau misalnya ngabisin waktu harus nyuci baju lagi, gak sempet waktunya. Makanya harus punya mesin cuci. Neng, bisa nyuci mesin? Eh, nyuci baju bisa. Bisa. Pakai mesin ini bisa gak kira-kira? Ntar belajar. Ntar belajar ya. Ya. Nah, karena neng nanti bakal sibuk di luar juga pastinya ya. Nah, udah ya. Mudah-mudahan berkah ke depannya. Oh, pergi baca doa terus ibu nya. Oh, masalah muhammad. Masalah makasih. Ya Allah, makasih ya Allah. By the way bang, tadi si Bastian juga sempet tanya kak ibunya semoga baik-baik aja gitu loh. Ya. Oh iya sehat tadi sehat. Di 3 kan tadi sempet awat ya. Sehat. Ini kaget ngeliat orang banyak black out ya gitu ya. Ya. Nah, baik udah sekarang ini dia yang tadi saya bilang. Di sebelah kanan kita beliin. Wah. Ini bang. Ya. Ini. Warung baru ya. Ini luar biasa banget. Warnanya bagus. Menarik perhatian. Jualannya komplit ya. Segala macam sisi dari mulai kebutuhan anak-anak sama kebutuhan orang tua keluarga juga lengkap. Ya. Artinya ini multifungsi banget. Yang terakhir yang jadi sesuatu yang sangat luar biasa apa? Yang dagang harus ramah. Yang dagang harus menarik perhatian juga. Ya. Dan harus tahu bagaimana cara melayani pembeli dengan baik. Sehingga akhirnya bisa bersaing dengan yang lainnya ya. Tangan lupa yuk. Baik, kita beliin apa soraya? Halo, Rompang. Baik, ibu boleh ke depan. Ini baby-nya bisa di gendong dulu. Ada uang sisa nggak? Ada. Mana uang sisanya? Ini ibu. Uang sisanya mana? Uang sisanya. Sisanya cuma 2 ribu aja, buat parkir. Ya udah nggak apa, kita anggap abis uang sisanya ya. Baik, uang nggak kita lagi acaranya berkah yang nonton? Ikut berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Ada satu kesimpulan yang ingin diambil ya. Ini luar biasa mungkin jadi pelajaran buat kita semuanya. Keutuhan rumah tangga itu pertama nyaman. Harus tetap ada cinta. Nah, ada tambahan nggak kira-kira keluarga itu akan terjaga seperti apa? Yang penting harus saling support dulu. Saling support. Jadi suami istri harus saling support, saling mendukung, saling membesarkan hatinya. Itu setuju banget. Ada lagi, Neng? Harus saling membanggakan hati sama lain. Iya. Iya. Jadi kayak kita merasa dicintai. Cintai. Dengan kata-kata, kamu keren banget. Itu hal-hal yang nggak perlu uang sebenernya kan? Iya bener. Cuma kata-kata dan apresiasi gitu loh Bang. Bangga dengan pasangan sendiri. Neng? Sudah. Kalau buat aku yang penting itu komitmen. Komitmen. Jadi kita harus selalu ingat komitmen. Kalau lagi ketemu masalah, kita ingat terus. Komitmen rumah tangga. Jadi tetap masalah apapun dihadapi bersama-sama. Baik, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan yang paling keren juga, paham. Harus saling paham. Insya Allah rumah tangga terjaga kedepannya. Baik, alhamdulillah amin. Mudah-mudahan jadi pelajaran kita hari ini kedepannya. Uang kaget lagi acara yang berkah yang nonton? Ikut berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Kalau kita lihat sebenarnya baik-baik saja. Tenaganya ada. Powernya ada. Sehat walafiat. Seperti rumah yang di belakang. Tiangnya ada. Atapnya ada. Temboknya ada. Tapi udah gak sanggup menopang kerjaan masing-masing. Nah ini yang kita jadi permasalahan. Mudah-mudahan nih dengan kunci yang tadi diberi akan menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Masukkan. Ya. Mari robohkan rumahnya Pak Izan sekarang. Ya. Robohkan. Masukkan. 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 Angkat darinya. Tiga. Dua. Satu. Barat. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton